tanah telapak kaki tersebut orang yang kita tuju insyaallah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala orang tersebut akan mencintai dan menyukai kita wah ini subhanallah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Saudara-saudara Pemirsa Setia Channel Majumatul Hikam Rahimakumullah Pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengisarkan sebuah amalan mahabbah umum dan mahabbah khusus Amalan ini insyaallah bisa kita manfaatkan untuk supaya orang-orang di sekitar kita orang-orang di sekitar pekerjaan atau di tempat kerja kita mungkin di lingkungan kehidupan kita sesama kampung mungkin supaya menyukai kita tidak membenci kita bahkan mungkin ingin selalu dekat dan menghormati kita ini ada tata cara khusus yaitu sebuah amalan mahabbah umum atau mahabbah khusus di dalam sebuah kitab yang bernama kitab bagi anda yang mungkin memiliki kitabnya silahkan disimak kitabnya seperti ini disampaikan pada amalan yang ke-66 disini disampaikan mahabbah umum atau khusus ini melalui bekas telapak kaki rambut pakaian dan rokok ini bisa anda amalkan bagaimana tata caranya simak kelanjutan video ini akan tetapi sebelum saya sampaikan bagi anda yang mungkin baru bergabung silahkan di klik dulu tombol subscribe like, komen saya rasa banyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua yang mungkin membutuhkan baik, untuk mahabbah umum atau pengasihan umum ini tata caranya adalah kita bacakan sebuah ayat ayat ini sebagai berikut A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul in kuntum tuhibbuna Allah fa'at-tabihau'ni yuhbibakum saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatnya yang harus dibaca bagaimana tata cara pengamalan ayat tersebut untuk mahabbah atau pengasihan umum caranya untuk pengasihan umum cukup dibaca tujuh kali saja dibaca tujuh kali setiap selesai sholat fardu dibaca tujuh kali akan tetapi untuk supaya kita mendapatkan pengasihan atau mahabbah khusus mungkin ada yang kita tuju entah itu perempuan atau laki-laki ini bisa dibacakan secara khusus kepada orang yang kita maksud bagaimana caranya silahkan anda baca ayat tersebut sebanyak 313 kali ini banyak ya banyak sekali 313 kali dibacakan dikhususkan pada orang yang dihajati atau yang dituju kapan kita membacanya bacalah pada jam 12 malam ini dibacakan pada jam 12 malam selama 3 malam akan tetapi selama 3 malam ini tidak bebas dimulai pada malam Rabu malam Kamis terakhir malam Jumat jadi dibaca selama 3 malam sebanyak 313 kali kapan mulainya yaitu malam Rabu malam Kamis malam Jumat itu dibacanya kepada orang yang dituju ya kemudian untuk mahabbah bekas telapak kaki caranya adalah tanah bekas telapak kaki orang yang dihajati ditaruh pada kain putih jadi misalkan ada orang yang kita tuju misalkan kita perhatikan nih ada sebuah tanah yang pernah dia injak ya kalau bisa jangan pakai sendal dia menginjak tanahnya kita perhatikan orang tersebut yang akan kita tuju menyentuh telapak kaki tersebut menyentuh tanah langsung nah kita perhatikan tanah tersebut kita ambil tanah tersebut kemudian letakkanlah pada sebuah kain putih kemudian dibacakan ayat tersebut sebanyak 313 kali kepada tanah tersebut setelah kita bacakan malam Rabu malam Kamis malam Jumat pada tanah tersebut kemudian ditiupkan pada tanah tadi dan dibungkus serta kemudian disimpan tanah tersebut yang sudah dibungkus dengan kain putih tersebut dimana disimpannya silahkan mau di lemari mau itu di kamar kita di bawah tempat tidur silahkan yang penting disimpan maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ketika tanah telapak kaki tersebut orang yang kita tuju insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala orang tersebut akan mencintai dan menyukai kita wah ini subhanallah ya nah ini subhanallah ya kemudian bagaimana kalau tidak memakai telapak kaki nih tanah yang sudah diinjau kan sulit itu mencarinya silahkan Anda pakai pakaian ya pakai pakaian silahkan Anda pakai pakaian yang pernah dia pakai ini bisa untuk memanggil orang supaya datang dengan rasa cinta memakai pakaian atau mungkin ya kalau dulu pernah diceritakan memakai celana dalam nah ini sebetulnya bisa saja memakai celana dalam memakai baju kaos kemeja dan lain sebagainya bacakan saja ayat ini ya tapi ketika kita membacakan ayat ini kepada celana dalam ini celana dalam orang yang kita tuju ini jangan salah ya karena dulu pernah ada kisah seseorang pemuda yang menggunakan amalan ini kepada celana dalam ini harus hati-hati ini saya contohkan misalkan yang dia tuju adalah tuti misalkan nah dia mencari itu celana dalamnya celana dalam si tuti ternyata nah ketika seseorang pemuda ini mencari celana dalam yang namanya tuti wah dia perhatikan tuti kapan ini menjemur celana dalam wah ketika celana dalam tersebut dijemur gitu akhirnya dia perhatikan kemudian dia ambil ternyata subhanallah ini ini ada-ada kejadian unik ya ternyata yang si mbak tuti jemur tersebut celana dalam bukan celana dalam dia bukan celana dalam si tuti tersebut ternyata yang dia jemur adalah celana dalam neneknya ini ini kejadian unik ya ternyata subhanallah akhirnya diambillah celana dalam tersebut ya celana dalam tersebut kemudian dibacakanlah ayat ini kemudian celana dalamnya disimpan akan tetapi yang terjadi subhanallah tetapi yang terjadi setelah dibacakan tersebut bukan si tuti tersebut yang mencintai pemuda tersebut siapa ternyata nenek si tuti tersebut yang mencintai pemuda tersebut wah akhirnya si nenek tersebut gitu terus mengejar-ngejar pemuda tersebut ingin dicintai, ingin disayangi ini kenapa kata si pemuda kok tutinya gak datang-datang malah neneknya yang datang padahal apa? padahal yang dia bacakan ayat tersebut adalah celamnya nenek yang bernama tuti tersebut makanya jadi harus hati-hati ya harus tahu dulu nih celam dalamnya jangan sampai salah target gitu ya ini kalau salah target bahaya ini mending targetnya lebih mudah dan lebih cantik kalau targetnya salah targetnya itu kepada neneknya ini lebih bahaya nah ini bisa saja memakai baju atau mungkin kerudu dan lain sebagainya silahkan anda bacakan ayat tersebut sebanyak 313 kali, nah ini adalah untuk mahabbah khusus akan tetapi untuk mahabbah umum silahkan anda bacakan saja 7 kali setiap selesai sholat ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim silahkan anda bacakan 7 kali setiap selesai sholat untuk mahabbah umum dan untuk mahabbah khusus pengasihan khusus dibacakan sebanyak 313 kali akan tetapi yang lebih abdul sebelum anda membacakan 313 kali tersebut malam Rabu malam Kamis dan malam Jumaat silahkan anda bertawas dulu kepada yang pertama kepada Rasulullah s.a.w. kemudian kepada para wali kemudian kepada pengarang kitab ilayatul hikam yaitu kemudian juga kepada target bacakan fatihah target yang akan kita tunjuk siapa misalkan tuti misalkan bacakan fatihah sebanyak 11 kali baru bacakan ayatnya sebanyak 313 kali mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan solusi bagi anda yang mungkin mencintai seseorang dan ingin juga sama-sama dibalas cintanya oleh target yang kita tunjuk mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah solusi dan mendatakan ijabah dari Allah s.w.t amin ya Allah ya Allah saya cukup sekian wabillahi taufiq wa'ala hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax